Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, pada video kali ini gue mau kasih info yang bagus buat kamu, yaitu bagaimana cara membuat video kamu menjadi green screen dengan cara yang cukup mudah, tanpa harus repot, dan juga menggunakan satu aplikasi saja. Jadi, bagi kamu yang tidak tahu apa itu green screen, nah inilah contoh gambarnya. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Jadi, langsung saja bagaimana caranya, ini dia. Oke, untuk aplikasinya kamu bisa download langsung di deskripsi ya. Dan untuk hal yang pertama yang kamu lakukan, kamu buka aplikasinya dan bukan buka celana ya. Pada bagian ini kamu buka video. Pada bagian ini terdapat dua jenis, kamera dan juga galeri. Untuk galeri ini berfungsi untuk mengubah video yang di galeri menjadi green screen. Dan untuk kamera ini berfungsi untuk mengubah langsung video menjadi green screen melalui kamera. Yang pertama kita coba yang kamera ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Tapi, bagian backgroundnya masih belum menjadi green screen yang kita inginkan. Dan bagaimana cara mengubahnya? Kamu harus mempunyai gambar warna green screen. Dan ini kamu bisa mendapatkannya di Google. Contoh gambarnya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pemasukan backgroundnya. Dan sekarang sudah lebih mirip menjadi green screen. Oke, pada bagian ini kamu tinggal merekod saja dirimu dan caranya sebagai berikut. Pada bagian ini kamu hanya diberikan waktu 1 menit dalam merekod dirimu. Jadi, kamu harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Selanjutnya, videomu sudah otomatis tersimpan di galeri. Dan di sini kamu bisa meng-share-nya ke media sosial. Dan untuk cara mengubah video yang ada di galerimu menjadi green screen, kamu bisa lihat caranya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Jadi, seperti itulah cara membuat green screen melalui HP Android. Semoga bermanfaat. Satu lagi ya, tambahannya. Untuk aplikasi ini menurut gue pribadi ya, perlu dikembangkan lagi agar lebih rapi dalam membuat green screennya. Tapi sudah bisa lah untuk dipakai. Oke lah ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue Admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di next video.